Saya mengatasi WA tidak bisa mengirim foto dan video Jadi tampilannya seperti ini ya sahabat ya Ulangi dan ulangi lagi Apabila sahabatku mengalami hal seperti ini Yang perlu sahabat lakukan adalah Dengan Sahabatku bisa langsung saja untuk buka di pengaturan Setelah seperti ini Sahabatku tinggal menuju saja ke yang namanya aplikasi WhatsApp Kita scroll Terus kita coba cari saja yang namanya aplikasi Kita masuk Nah kita cari saja sahabat yang namanya WhatsApp Nah ini kita klik Terus kita coba Pilih penyimpanan Kita hapus memori Hapus memori ya Jangan hapus data Hapus memori Terus kita kembali Kita coba klik saja Paksa berhenti Nah setelah seperti ini Cara yang pertama Untuk cara yang kedua sahabatku yang lakukan adalah Mengecek di penyimpanan Apakah ruang penyimpanan kita itu masih ada ruang Jadi untuk sahabatku yang penyimpanannya sudah penuh Yang tidak sahabat sadari Sahabatku bisa dicek saja Misalkan penyimpanannya sudah penuh sekali Seperti ini Sahabatku tinggal beli saja yang namanya video Atau gambar atau aplikasi yang lainnya ya Bisa dihapus saja sahabat Karena kalau RAM kita Hampir penuh Kita juga tidak akan bisa melakukan Atau mengirim foto dan video Di Amplikasi WhatsApp Jadi akan seperti ini sahabat Itu karena beberapa faktor ya Karena mungkin dari aplikasinya Tadi sudah kita setel ulang ya Untuk Hapus memori Dan paksa berhenti Terus yang kedua Sahabatku bisa mengecek untuk RAM di HP sahabat ya Kalau memang masih penuh Sahabatku bisa masuk saja di galeri ya Bisa dihapus saja untuk Foto atau video Atau juga mungkin sahabatku bisa menghapus Pembaruan yang ada di aplikasi ya Terkadang kan aplikasi memperbarui sendiri ya Tanpa kita sadari ya Jadi sahabatku untuk aplikasi Yang tidak penting Atau yang tidak digunakan Sahabatku bisa langsung saja Kayak seperti ini ya Sehapus pembaruan saja ya Sekarang kan Nah itulah sahabatku ya Kita bisa menghapus aplikasi Yang sudah tidak digunakan Dan juga menghapus Foto atau video Yang sudah Tidak kita gunakan Supaya ruang penyimpanan kita itu Ada sisa ruang Nah sahabatku ya Pastinya akan Bisa kita mengirim foto atau video Di WhatsApp Ataupun di status Yang terakhir Yang sahabat lakukan adalah Cek kuota internet sahabat ya Apakah kuota internet sahabat itu masih ya Takutnya nanti kuota internet sahabat itu ternyata habis ya Jadi ada tiga hal itu yang perlu sahabat lakukan Kalau sudah semua itu sudah lakukan Pastinya sahabatku Akan bisa mengirim Pesan foto atau video Di WhatsApp teman sahabat Contohnya seperti ini Kita akan kirim lagi Kita tunggu Ini yang kuota saya mau habis Terus Kita coba ya Usahakan itu kuota internet Punya sahabat itu masih ya Secara terakhir ya Kita coba Nah ternyata bisa sahabat Sudah terkirim ini Jadi begitu saja infonya sahabat Semoga membantu Cukup sekian dan terima kasih